selamat menikmati Nama saya Stefano Suseno, umur saya 84, saya anggota Jemaat KPIB Ria Mulya Purworejo, yang di saat ini saya dipercaya untuk membaca SPU bersama-sama dengan Oma dan Opa. Selamat menikmati Juga lengkap inganku, dengan bersamaku Ia pun mungkut tempur, harapanku pun teguh Rahmat Tuhan beserta Hanya anugerahnya Tuhan tri, anugerahnya Tuhan tri kuasanya Tuhan tri, anugerahnya 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 punya etas kerja positif, hidup bijaksana, serta mengoptimalkan karunia dan kompetensi dirinya. Jemaah Tuhan, kebijaksanaan dan kemampuan memang tidak selalu terikat usia. Untuk itu, lingkungan yang ramah bagi anak-anak hingga pemuda harus diciptakan. Mereka belajar beretika, bereleasi, berkomunikasi, dan berorganisasi dari rumah dan gereja. Jika tidak kita bernaik, orang muda mencari pengalaman di luar. Tidak semua orang selalu berakhir seperti Yusuf. Maka, keluarga dan gereja adalah ruang yang merangkulnya. Bukan membuang ruang membangun kesempatan, pengalaman, dan kontribusi. Pengalaman yang dimiliki para senior adalah untuk memperkaya orang muda. Mari membangun lingkungan, dialog, dan program intergenerasi. Sehingga seperti Yusuf, orang-orang muda mengelilingi negeri dengan penuh kuasa roh kudus. Karena kita membuat mereka menghargai kehidupan. Demikianlah pembacaan pada hari ini. Tiap jiwaku rentuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita berdoa! Kembali ya Tuhan kami menghadap ke hadiratmu yang kudus. Kembali pula kami ucapan puji syukur dan terima kasih ya Bapak. Karena engkau bimbing kami hingga kami di saat ini engkau mampukan membaca yang menjadi tugas kami di pagi hari ini bersama Omar dan Opa GBIB. Bapak di surga puji suku dan terima kasih Bapak engkau berikan kemampuan kepada kami selaku Omar dan Opa masih engkau perhatikan, engkau tutun kami sehingga kami masih engkau mampukan untuk melayani Tuhan. Bapak surga kami kami juga berdoa untuk bangsa kami yang di saat ini sedang kiat-kiatnya membangun. Biarlah Bapak engkau berikan kesadaran bangsa kami, engkau berikan kesadaran bahwa inilah negara binika tunggal ikat. Bapak surga kami untuk para pemimpin yang saat ini Bapak, biarlah engkau tutun, engkau berkati mereka, engkau jauhkan mereka dari segala marah bahaya sehingga apa yang bangsa kami tidak akan tercapai dengan baik. Bapak surga kami, kami juga berdoa untuk gerejamu di Indonesia ini. Biarlah Bapak engkau selalu melindungi kami, jangan engkau menjauh dari kami. Sehingga kami akan tentram, damai ketika kami melaksanakan ibadah kami. Bapak surga kami, kami juga berdoa untuk pemerintahan di pojok ini. Biarlah Tuhan engkau berkati mereka, engkau berikan kemampuan untuk melihat bahwa bang di pojok ini merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang mengakui bahwa kita adalah bangsa yang bendika tunggal ikat, yang tunduk akan hukum-hukum yang melindungi bangsa kami. Bapak surga kami, semua ini kami pandangkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juri selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Oma-Opa, semoga kita akan bersama kembali, bersama dengan Oma dan Opa di lain kesempatan. Amin. Amin. Amin.